Intro Untuk mengantisipasi gelombang tinggi di pesisir pantai timur Sumatera Utara, ribuan layan dan petani menanam 280 ribu batang pohon mangrove. Penanaman pohon ini juga tercatat dalam museum rekor Indonesia sebagai penanaman mangrove terbanyak di satu provinsi. Penanaman 280 pohon mangrove ini digagas oleh Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Agus Andrianto yang dilakukan di lima daerah berbeda di Sumatera Utara yaitu Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Batubara, Asahan dan Langkat. Ini adalah rangkaian dari program 100 hari selama saya jabat sebagai Kapolda bahwa kemarin di jabat itu dengan Pak Petor, kemudian naik pangkat dengan penggali utur diramayat sampai dengan ketemu dengan nelayan sampai dengan hari ini. Sebenarnya adalah beri contoh kepada anggota bahwa hidup ini adalah perjalanan. Perjalanan itu akhirnya adalah kematian. Kemudian saya bawa ke nelayan dengan maksud supaya mereka tahu bahwa semua yang keluar dari laut itu tidak ada yang asin, padahal laut begitu asin. Nah hidup manusia juga begitu, kita ada di samudera kehidupan, nanti kita mati asin yang tertawar, nanti kita lihat. Oleh karena itu, karena kita pasti mati, ya kita siapkan bahwa ini adalah agak identifikasi penurusan pengganti, terbukti dari beberapa tempat yang mengalami musibah bahwa semua itu karena ulah manusia. Oleh karena itu kita menjaga, jangan sampai warga-warga pesis ini menjadi korban karena ulah manusia dan kita akan tanam kembali. Kita menanam selentak di lima kabupaten kota ini adalah upaya untuk mendorong kepada masyarakat, pemerintah kabupaten kota untuk menyadari bahwa pentingnya kita menjaga kelestarian burungan, terutama di pesisir. Berapa banyak Pak yang kita tanam? Kita tanam 280 ribu. Pesisir pantai timur Sumatera Utara dipilih karena kawasan ini berhadapan langsung dengan selat Malaka yang memiliki gelombang yang cukup tinggi. Pohon mangrove sendiri sengaja dipilih karena terbukti dapat menghalau gelombang tinggi air laut agar tidak sampai ke daratan. Dari Sumatera Utara, Mutadi Tribrata TV, Salam Tribrata.